Suling Naga, jilid 48. Kiranya para Tosu itu tidak mau langsung membunuh Hang Beng karena mereka ingin memanfaatkan pemuda ini. Sebagai seorang pemuda murid keluarga Pulau S, tentu saja dia merupakan orang penting. Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin sudah pernah mempermainkannya dan mereka tahu bahwa Hang Beng merupakan seorang pemuda yang berapa keras dan mudah ditipu. Tidak ada gunanya membunuh pemuda ini, akan tetapi mungkin dalam keadaan hidup mereka akan dapat memanfaatkan pemuda ini, setidaknya sebagai sandra karena siapa tahu kalau-kalau di belakang pemuda ini masih terdapat keluarga Pulau S yang hendak menyerbu mereka. Setelah Gu Hang Beng dibikin tak berdaya dengan dibelenggu kaki tangannya, dan para Tosu itu menyerahkannya kepada anak buah Agakai untuk dimasukkan sebuah kamar dan dijaga ketat, dibantu penjagaannya oleh para Tosu anggota Pek Lian Kau, para Tosu lalu mengajak Agakai melanjutkan percakapan mereka. Mayani tidak nampak di situ karena tadi begitu sadar bahwa ia telah bertindak aneh dan bahkan menyerahkan diri untuk melayani Tosu gendut. Gadis ini menjadi ngeri dan cepat meninggalkan tempat itu. Dia menangis di dalam kamarnya, teringat akan Hang Beng yang pingsan dan ditawan. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya berbalik memusuhi penolongnya itu dan dia merasa penasaran sekali. Sementara itu, kakek jenggot panjang yang merupakan seorang tokoh pekelian kau berkata kepada Agakai, saudara Agakai, mengingat bahwa engkau agaknya kurang setuju kalau puterimu menjadi murid seorang di antara kami, biarlah pintu membatalkan saja dan puterimu tidak akan menjadi murid kami. Tentu saja engkau tahu bahwa sebagai pengganti puterimu, engkau sepatutnya menyediakan gadis-gadis lain untuk menjadi murid-murid kami berlima malam ini. Wajah kepala suku itu menjadi berseri. Tentu saja. Jangan khawatir, kalau gadis-gadis suku kami tidak berbakat menjadi murid kalian, masih ada gadis-gadis wui yang dapat kami minta untuk menjadi murid kalian. Sekarang dengarkan rencana kami selanjutnya, saudara Agakai. Seperti kami katakan tadi, untuk daerah utara ini kami mempercayakan kepada saudara untuk menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri. Kalau pasukanmu dibutuhkan, sewaktu-waktu kami akan memberi kabar. Di bagian timur, kami sudah menghubungi para bajak laut bangsa Korea dan Jepang, dan di barat kami sedang mencoba untuk menghubungi Shin Kya Moli. Shin Kya Moli? Siapakah ia tanya Agakai yang tentu saja belum mengenal tokoh-tokoh di dunia Kang Oh? Dia seorang wanita yang sakti, jauh lebih pandai daripada kami semua kata Tosu berjenggot panjang. Ia adalah anak angkat dari mendiang Kim Hwa Anilonilu yang tewas di tangan para pendekar, terutama keluarga Pulau Es. Karena itu, ia tentu mendendam kepada keluarga Pulau Es dan kami yakin ia akan suka menggabungkan diri dengan kita. Untuk daerah barat, kami akan menyerahkan kepada Shin Kya Moli, tentu saja bila ia suka bergabung seperti yang kami rencanakan. Ia tinggal di tepi sungai Cirinsa, di kaki pegunungan Heng Chwonsan. Ia lihai dan cantik jelita biarpun usianya sudah 40 tahun, seperti seorang gadis remaja saja para Tosu lalu memuji-muji Shin Kya Moli sebagai ahli selat dan juga ahli sihir yang amat pandai. Tentu saja Agakai menjadi kagum bukan main. Dia telah melihat kelihayan Hang Beng yang dengan mudah merobohkan keponakannya yang gila dan yang memiliki tenaga luar biasa kuatnya itu. Kemudian dia melihat betapa Hang Beng yang lihai itu pun roboh dengan mudah oleh para Tosu ini. Maka, mendengar betapa wanita yang berjuluk Shin Kya Moli itu memiliki ilmu silat dan ilmu sihir yang amat tinggi, lebih lihai daripada para Tosu itu, tentu saja sukar bagi dia untuk membayangkan kesaktian seperti itu. Diam-diam dia merasa Girang dapat bekerja sama dengan orang-orang yang demikian pandainya. Agaknya dia akan dapat berhasil membangun kembali kerajaan Goan Tiaw yang telah jatuh dari bangsanya yang jaya. Para Tosu itu dan para tokoh Mongol yang menjadi cuan rumah, sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi percakapan mereka didengarkan oleh dua orang yang mengintai tak jauh dari tempat itu. Dua orang yang memiliki gerakan amat ringan dan cepat sehingga mereka mampu mendekati tempat pesta pertemuan itu tanpa diketahui orang, bahkan turut mendengarkan percakapan antara para Tosu dan Agakai dengan menggunakan pendengaran mereka yang amat peka. Dua orang ini bukan lain adalah Sim Ho dan Kan Milan. Seperti kita ketahui, dua orang ini kembali dari gulun pasir dan melakukan perjalanan cepat sehingga mereka dapat menyusul Hang Beng yang melakukan perjalanan terlebih dahulu. Akan tetapi karena Hang Beng pernah salah jalan sehingga membuang waktu beberapa hari maka akhirnya dia tersusul. Sim Ho dan Bilan sama sekali tidak menyangka di situ akan bertemu dengan Hang Beng. Mereka kebetulan lewat di dusun itu dan tadi mereka mendengar ribut-ribut di dalam dusun. Ketika mereka melihat Hang Beng dirobohkan dan tertawan, mereka tidak segera turun tangan, melainkan melakukan pengintaian untuk melihat apa yang terjadi dan mengapa pula Hang Beng dikeroyok para Tosu Pek, Lian Kau dan Pat Kua Kau di tempat itu. Mereka berdua mengintai dan mendengarkan percakapan antara para Tosu dan Agakai, kepala suku Mongol itu. Ketika mendengar disebutnya nama Sintia memoli anak angkat Kim Hwa Anilonilu yang mendendam kepada keluarga Pulau Es, diam-diam mereka lalu mencatat dalam hati nama wanita itu dan alamatnya. Kemudian, melihat bahwa yang dibicarakan oleh para Tosu dan kepala suku itu adalah urusan pemberontakan, yang mereka namakan perjuangan, maka Sim Hwa memberi isyarat kepada Bilan untuk meninggalkan tempat persembunyian mereka di atas pohon besar itu. Baik buruk atau benar salahnya suatu perbuatan tidak terletak di dalam perbuatan itu sendiri, tetapi terletak di dalam pandangan seseorang terhadap perbuatan itu. Kalau si pemandang merasa bahwa perbuatan itu menguntungkan atau menyenangkan hatinya, tentu saja dia akan mengatakan bahwa perbuatan itu baik dan benar. Sebaliknya kalau si pemandang menganggap perbuatan itu merugikan dan tidak menyerangkan hatinya, dia akan tanpa ragu mengatakan bahwa perbuatan itu buruk dan salah. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang menentang pemerintah mancu, dinamakan pemberontak jahat oleh pemerintah mancu dan orang-orang yang tak setuju terhadap perbuatan itu, dan sebaliknya disebut kejuang perkasa oleh mereka yang menganggap bahwa kepentingannya diwakili. Karena itu, apa yang dinamakan baik oleh seseorang, belum tentu baik bagi orang lain, juga yang dinamakan buruk atau jahat belum tentu demikian bagi pihak lain. Untuk bisa membebaskan diri dari ikatan ini, seyugianya jika kita menghadapi segala sesuatu tanpa penilaian, melainkan membuka matu memandang dengan pengamatan yang penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Pengamatan yang waspada ini membebaskan kita dari penilaian dan pendapat, tidak terpengaruhi perhitungan untung rugi dalam segala hal yang kita hadapi dan dari pengamatan penuh kewaspadaan ini lahirlah perbuatan-perbuatan yang sehat dan bijak. Kita harus bebaskan Hang Beng, kata Sim Hong setelah mereka keluar dari tempat itu dan berada di belakang sebuah rumah kosong yang sunyi dan gelap. Untuk apa bebaskan orang seperti diabilan membantah? Ah, jangan berpikir demikian, moi-moi. Ia terjatuh ke tangan para tosuppek, liankau. Jangankan Hang Beng yang sudah kita kenal sebagai seorang pendekar gagah dan murid keluarga Pulau S, biar orang lain sekalipun kalau terjatuh ke tangan para tosuppek yang jahat itu, sudah sepatutnya kalau kita tolong dia. Tanpa memberi kesempatan kepada kekasihnya untuk kembali membantah, Sim Hong telah menggandeng tangan bilan kemudian mengajaknya menyelinap di antara rumah-rumah dan menuju ke rumah di mana tadi mereka melihat Hang Beng di bawah masuk dalam keadaan kaki tangan terbelenggu. Dengan kepandaian mereka yang tinggi, Sim Hong dan Bilan berhasil meloncat naik ke atas wuungan rumah itu, memuka genteng dan mengintai ke dalam. Mereka bisa melihat betapa Hang Beng diikat pada sebuah tiang di dalam rumah itu, dan di situ terdapat belasan orang Mongol dan anak buah pekelian kau, juga berjaga dengan rapatnya. Dua orang anggota Pat Kua Pai juga nampak berjalan hilir mudik mengelilingi rumah tahanan itu. Sebelum Sim Hong dan Bilan mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, tiba-tiba Sim Hong menyentuh lengan Bilan. Keduanya memandang dengan penuh perhatian ke bawah. Seorang gadis bangsa Mongol memasuki pintu rumah itu dan para penjaga memberi jalan kepadanya, bahkan orang-orang Mongol itu bersikap hormat. Gadis itu cantik manis dalam pakaiannya yang berwarna merah dan hitam, dan kini ia memasuki kamar di mana Hang Beng diikat pada tiang besar. Lima orang Mongol yang berjaga di situ nampak terkejut melihat masuknya gadis ini, akan tetapi ketika gadis itu menyuruh mereka keluar, lima orang itu tak berani membantah. Setelah saling pandang mereka lalu keluar dari dalam kamar itu. Gadis itu bukan lain adalah Mayani, Putri Agakai. Setelah setian lamanya gelisah di dalam kamarnya, akhirnya gadis itu tidak tahan lagi dan nekat mengunjungi Hang Beng dalam kamar tahanannya. Para penjaga tidak ada yang berani melarangnya, juga para anggota Pek Lian Kau dan Pek Kua Kau tidak mencegah setelah mereka mendengar bahwa gadis itu adalah putri kepala suku. Setelah Mayani berada seorang diri dengan Hang Beng, gadis itu mendekati dan air matanya menetes ketika ia melihat betapa pemuda itu terbelenggu kaki tangannya, dan pipi dan leharnya lecet-lecet, juga pakaiannya robek-robek. Hang Beng sudah siuman, akan tetapi ia masih belum mampu mengerahkan tenaganya karena selain obat dius itu masih memusinkan kepalanya, juga tadi Tosup Pek Lian Kau menotok jalan darahnya sehingga dia tidak mampu mengerahkan singkangnya. Andai kata dia sudah mampu sekalipun, belum tentu dia akan dapat membuat putus tali belenggu kaki tangannya yang terbuat daripada kulit binatang yang amat kuat itu. Kini dia memandang kepada Mayani. Nona, kenapa engkau datang ke sini? tanyanya lirih. Aih, Gu Tai Hiap, betapa hancur rasa hatiku melihat engkau dikeroyok dan ditangkap tadi. Akan tetapi, jangan khawatir, Tai Hiap, aku datang untuk menolongmu, lihat aku sudah membawa pisau yang tajam untuk membuat putus tali belenggumu, gadis itu mengeluarkan sebuah pisau yang mengkilat saking tajamnya. Hong Beng tidak kelihatan girang. Walaupun belenggu kaki tangannya putus, dia tetap saja tidak berdaya karena belum mampu mengerahkan singkangnya. Dengan tenaga utus saja dia tidak mampu menandingi para tosu itu, apalagi setelah jalan darahnya tertotok. Apa artinya belenggunya terlepas kalau dia tidak mampu melarikan diri? Aku akan membebaskan dan melindungimu, Tai Hiap. Jika aku mengancam akan bunuh diri, tentu ayah akan membiarkan kita pergi berdua tanpa diganggu. Akan tetapi, lebih dulu aku minta engkau berjanji. Hong Beng melihat kemungkinan baru untuk keselamatannya. Mungkin saja gadis ini dapat memaksa ayahnya, dan sebagai kepala suku, ayahnya tentu memiliki kekuasaan untuk membebaskan dia dan Mayani. Janji apa, Nona? Janji bahwa setelah ku bebaskan, engkau akan suka menerima aku menjadi istrimu dan mengajak aku kemanapun engkau pergi. Ucapan ini keluar demikian terbuka dan jujur tanpa malu-malu lagi dari mulut Mayani. Sebaliknya, Hong Beng yang mendengar ucapan ini menjadi tersipu-sipu dan mukanya berubah merah. Kenapa harus begitu? Nona tanyanya, agak heran dengan permintaan tiba-tiba yang dianggapnya aneh ini. Sebab aku cinta padamu, Tai Hiap. Nah, kau berjanjilah dan aku akan membebaskanmu, mengajakmu menghadap ayah agar kita berdua diperbolehkan pergi dari sini dengan aman. Tentu mudah bagi Hong Beng untuk berjanji dan kemudian meninggalkan gadis ini. Namun dia adalah seorang gagah. Dia tidak mau menipu Mayani, tidak ingin melanggar janjinya sendiri. Maka dia menggelengkan kepalanya. Aku, aku tidak bisa berjanji, Mayani, katanya, diam dan merasa kasihan kepada gadis ini. Jatuh cinta dan tidak terbalas. Dia juga sudah merasakan betapa sakitnya hal ini kalau menimpa seseorang. Mayani jatuh cinta padanya, namun dia tidak dapat membalasnya. Kenapa tidak bisa, Tai Hiap? Karena aku tidak ingin kelak melanggar janjiku, Tidak ingin berbohong kepadamu hanya supaya aku dapat kau tolong. Karena aku, terus terang saja, aku tidak cinta padamu, Mayani. Aku suka padamu, aku kasihan padamu, akan tetapi aku tidak cinta padamu. Ah Mayani nampak kaget. Akan tetapi, bukankah engkau telah menyelamatkan aku dari bencana, dari cengkeraman orang gila itu? Aku menolongmu bukan karena cinta padamu. Gadis manapun akanku selamatkan dari cengkeraman orang gila itu, Mayani. Ah! Kini Mayani mengusap air matu dengan tangannya. Sungguh tak disangkanya jawaban seperti ini yang akan didengarnya. Kalau begitu, bagaimana aku dapat menolongmu? Apa yang harus ku pakai sebagai alasan menolongmu? Hong Beng menarik napas panjang. Sudahlah, tak perlu engkau menolongku, Mayani. Kembalilah sebelum ada orang mengetahui niatmu dan engkau akan mendapat susah karena ini. Pergilah. Sejenak gadis itu bengong, seperti tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Orang ini berada dalam bahaya besar, akan tetapi menolak uluran tangannya untuk menolong dan menyelamatkannya. Kemudian, dengan dua mata masih basah dan merah terpaksa Mayani keluar pula dari kamar itu. Begitu ia keluar, lima orang Mongol itu cepat menyerbu ke dalam dan mereka nampak lega melihat bahwa tawanan itu masih terbelenggu pada tiang. Mereka tadi sudah merasa khawatir kalau-kalau Mayani melakukan kebodohan dan hendak membebaskan tawanan. Sementara itu, Simho dan Bilan melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam kamar itu. Simho lalu memberi isarat kepada Bilan. Keduanya lalu melayang ke dalam kamar. Simho lebih dulu diikuti oleh Bilan. Melihat ada dua orang melayang turun bagaikan dua ekor burung Garuda, lima orang Mongol itu terkejut bukan Mayan. Mereka hendak menerjang, tetapi beberapa tamparan dan tendangan dari dua orang itu langsung merobohkan mereka. Simho cepat membuat putus belenggu pada kaki tangan Hang Beng. Melihat tubuh Hang Beng lemas, Simho maklum. Yang penting melarikan pemuda ini, pikirnya. Totokan orang Pek Lian kau mungkin berbeda dan harus dicari dulu bagaimana untuk membebaskannya. Maka setelah dua kali mencoba dan gagal membebaskan Totokan, dia lalu menyambar tubuh Hang Beng, memanggulnya dan meloncat keluar dari kamar itu, didahului oleh Bilan. Sesuai dengan rencana mereka tadi, yang sudah diatur oleh Simho ketika mereka mendekam di atas wungan, Bilan membuka jalan keluar. Beberapa orang penjaga yang terkejut melihat keluarnya gadis yang tak dikenal ini, segera roboh oleh tamparan Bilan. Keadaan menjadi gempar. Para penjaga berteriak-teriak saat dua orang yang melarikan tawanan itu mengamuk dan merobohkan banyak penjaga. Mendengar teriakan-teriakan ini, para pimpinan Tosu cepat mendatangi tempat itu bersama Agakai, akan tetapi dua orang penculik tawanan itu telah menghilang di dalam gelap, meninggalkan belasan orang penjaga yang tadi mereka robohkan. Tentu saja para Tosu Pek, Lian Kau dan Pat Kua Kau menjadi amat marah. Ada orang berani membebaskan tawanan di depan hidung mereka. Hal ini sungguh membuat mereka merasa malu dan penasaran, maka mereka lalu melakukan pencarian dan pengejaran. Karena Simho juga menyadari betapa lihainya para Tosu yang mampu menawan seorang pemuda seperti Hang Beng, Maka dia mengajak Bilang berlari terus sampai jauh meninggalkan dusun itu dan akhirnya, pada pagi hari, mereka berhenti di bawah tembok besar. Begitu berhenti, Simho lalu mencoba beberapa totokan untuk membebaskan Hang Beng dan akhirnya dia berhasil. Hang Beng terbebas dari totokan dan setelah melemaskan otot-ototnya yang menjadi kaku, dia berdiri berhadapan dengan Simho dan Bilang. Dia merasa canggung sekali, tidak tahu harus berkata apa. Dia pernah memusuhi kedua orang ini, bahkan sampai sekarang pun masih ada perasaan tidak suka. Bagaimanapun juga, dia dan gurunya pernah berkelahi melawan mereka ini yang pada waktu itu membela BKWI. Kenyataan bahwa dia telah dikelabui oleh dua orang Tosu Pek, Lian Kau dan Pat Kua Kau itu belum melenyapkan sama sekali keraguannya dan dia masih tetap menganggap bahwa dua orang ini setidaknya pernah menyeleweng dan membela BKWI yang jahat, hanya karena BKWI adalah suci dari Bilang. Simho, katanya kaku, aku tak pernah minta pertolongan kalian, akan tetapi biarlah aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan kalian ini, walaupun jangan mengira bahwa terima kasih ini sudah melenyapkan ketidakcocokan di antara kita. Sejak tadi Bilang memang sudah tidak senang diajak oleh Simho menyelamatkan Hang Beng. Kini mendengar ucapan yang dirasakannya sangat menyakitkan hati itu, bangkitlah kemarahannya. Sambil bertolak pinggang dengan tangan kanan, telunjuk kirinya lalu menuding ke arah hidung Hang Beng dan suaranya terdengar lantang dan galak, Gu Hang Beng manusia sombong. Siapa yang sudi menerima terima kasihmu? Ketahuilah, kalau aku akhirnya menyetujui Sim Koko untuk menolongmu, adalah karena aku tidak ingin melihat engkau mampus di sana. Aku ingin menghajarmu dengan kedua kaki tanganku sendiri. Engkau lancang dan banyak mulut, suka mengadu dan melancarkan fitnah, memburuk-burukan nama kami di depan suhu dan suhu di istana Gun Pasir. Hang Beng mengerutkan alisnya. Tak dapat disangka lagi, dia mencinta gadis ini. Akan tetapi Bilang tidak membalas cintanya, bahkan agaknya gadis itu bermain cinta dengan Simho dan mengejeknya, menghinanya. Di samping rasa cintanya, timbul perasaan penasaran dan juga kemarahan. Mungkinkah orang mencinta dan sekaligus membenci orang yang sama? Hal ini tidak mungkin sama sekali. Benci timbul dari perasaan tidak suka, dari perasaan dirugikan dan tidak tercapai apa yang diinginkan. Cinta tidak mungkin menimbulkan benci. Yang menimbulkan benci bukan cinta, melainkan nafsu. Nafsu ini ingin memiliki, ingin disenangkan, dan kalau semua keinginan itu gagal, maka muncullah kecewa dan benci. Baik nafsu maupun benci adalah penonjolan diri pribadi, adalah pakaian badan, adalah pementingan kesenangan dan kepuasan badan. Cinta kasih tidaklah sedangkal segala macam keinginan badan, cinta kasih bukanlah sekedar kesenangan dan kepuasan jasmani. Aku tidak memburukan atau menyebar fitnah, melainkan menceritakan keadaan yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. Bagaimanapun juga, Bilan, engkau telah melakukan penyelelengan, membela dan melindungi perempuan jahat BKWI, bahkan engkau juga memusuhi kami orang-orang Pulau S. Sombong! Orang macam engkau ini mengaku orang Pulau S? Dan engkau menuduh yang bukan-bukan tanpa menyelidiki kenyataannya. Huh, suci Ciong Siung KWI jauh lebih baik daripada engkau. Orang macam engkau ini perlu dihajar berkata demikian, Bilan sudah menerjang dan menyerang Hang Bing. Pemuda yang juga sudah marah ini cepat mengelak dan balas menyerang. Siung Ho memandang bingung. Tadi dia sudah memujuk Bilan untuk bersabar, tapi gadis yang sedang marah itu tidak mempedulikannya. Dan melihat sikap Hang Bing, diam-diam Siung Ho juga merasa penasaran. Kenapa pemuda itu juga bersikap demikian kasar? Dia mengerti bahwa di antara mereka itu hanya terdapat kesalahpahaman belaka, dan tertutama karena sama-sama tidak mau mengalah. Selagi Siung Ho merasa bingung apa yang harus dilakukan menghadapi dua orang yang kini sudah berkelahi dengan seru itu, tiba-tiba terdengar suara orang membentak. Kalian ini sungguh tidak tahu diri. Lenyapnya suara itu dibarengi munculnya seorang laki-laki setengah tua yang gagah dan begitu tiba, laki-laki itu telah menerjang dan menyerang Siung Ho. Tentu saja Siung Ho terkejut dan cepat melompat ke samping, apalagi ketika dia mengenal orang ini sebagai Sumat Chiang Bun, seorang tokoh keluarga Pulau Es yang pernah pula menyerangnya bersama Hang Bing. Kiranya guru dan murid ini sekarang kembali menyerang di Adan Bilan, seolah-olah melanjutkan perkelahian antara mereka yang pernah terjadi tempoh hari. Bagaimana Sumat Chiang Bun dapat muncul secara tiba-tiba di tempat itu? Seperti kita ketahui, Sumat Chiang Bun meninggalkan rumah Unci-nya, Sumahwi atau Nyonya Kau Chin Leong, untuk menyusul muridnya yang pergi ke utara, mengunjungi gurun pasir untuk menghadap orang tua Kau Chin Leong, melaporkan tentang hilangnya Kau Hang Li. Ketika tiba di tembok besar itu, kebetulan saja dia melihat muridnya berkelahi melawan Bilan dan tentu saja kemarahannya timbul seketika-ketika dia mengenal Bilan dan Sim Ho. Biarpun dulu dia pernah meragukan apakah kedua orang itu bersalah, kini melihat betapa muridnya kembali sudah berkelahi melawan gadis itu, tentu saja hatinya condong untuk membela muridnya dan karena khawatir kalau-kalau muridnya celaka di tangan pendekar suling naga yang lihai itu, dia mendahului dan menyerang Sim Ho. Lo Chiam Pua, perlahan dulu Sim Ho kembali mengelap ketika pukulan yang amat dingin menyambar. Dia bergidik. Pukulan ini tentu yang mengandung suat Im Sintang, pikirnya, yang dapat membuat darah lawan menjadi beku kalau terkena pukulan dingin ini. Mari kita bicara ajaknya, dan kembali dia mengelah karena sebuah tendangan kilat menyambar ke arah lututnya. Suhu, mereka ini hendak menghajar Teo Chu karena Teo Chu melaporkan tentang mereka ke istana Gun Pasir teriak Hang Beng yang sudah marah dan yang kini menjadi besar hatinya melihat kemunculan gurunya. Hem, dua orang muda yang besar kepala Sumat Chiang Bon mendengus dan dia sudah kembali menyerang. Seperti juga dalam perkelahian yang pertama melawan guru Hang Beng ini, Sim Ho hanya mengelap dan menangkis, belum pernah membalas karena memang dia tidak ingin bermusuhan dengan pendekar ini tanpa sebab yang jelas. Hang Beng sudah terdesak oleh bilan, sedangkan Sumat Chiang Bon sebagai seorang pendekar maklum pula bahwa kalau pendekar suling naga itu membalas, belum tentu dia akan mampu mengelahkan orang muda yang perkasa ini. Maka, setelah lewat lima puluh jurus, guru dan murid ini mulai merasa sibuk. Hang Beng sibuk oleh desakan-desakan bilan yang marah, sedangkan gurunya sibuk karena sebegitu jauh, belum sebuahpun dari serangannya dapat menyentuh tubuh Sim Ho. Tiba-tiba terdengar suara ramai dan bermunculan tosu-tosu di tempat itu. Mereka adalah para tosu Pek, Lian Kau dan Pek Kua Kau. Tanpa banyak cakap lagi, para tosu itu kini menyerbu dan menyerang Hang Beng dan Sumat Chiang Bon yang mereka kenal sebagai seorang pendekar keluarga Pulau Es. Tentu saja Hang Beng dan Sumat Chiang Bon terkejut, dan Hang Beng berseru kepada suhunya. Suhu, mereka ini pernah menawan Teocu. Sementara itu, melihat betapa para tosu yang lihai itu, yaitu lima orang pimpinan disertai belasan anak buah, telah mengepung dan menyerang Sumat Chiang Bon dan Hang Beng. Sim Ho lantas memberi isyarat kekasihnya, dan mereka berduapun segera terjun ke dalam pertempuran, menyerang para tosu. Sikap mereka ini tentu saja membuat Sumat Chiang Bon terkejut akan tetapi juga girang. Dia tadi telah beradu lengan dengan tosu jenggot panjang dan dengan kaget mendapat kenyataan betapa kuatnya lawan. Tosu-tosu itu lihai bukan main dan agaknya dia dan muridnya belum tentu akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi kini pendekar suling nangga dan gadis yang galak itu telah membantu mereka menghadapi para tosu Pek, Lian Kau dan Pek Kua Kau. Bilang yang berkelahi melawan Hang Beng mengamuk dengan sangat hebat. Ia masih membatasi serangannya karena ia hanya ingin menghajar pemuda itu, bukan berniat membunuhnya atau melukainya secara berat. Ia pun tahu bahwa sikap pemuda itu yang berbalik tidak suka kepadanya karena cintanya ditolak dan karena cemburu, demikian pendapatnya. Akan tetapi kini, melihat betapa mereka dikepung oleh tosu-tosu yang lihai, bilan lalu mengeluarkan seluruh kepandainya. Biarpun ia tidak memegang bantok kiam lagi, namun ketika ia mainkan bantok ciang hoat yang dipelajarinya dari subonya, diseling dengan sin leong ciang hoat yang didapat dari suhunya pendekar naga sakti gurun pasir, maka hendaknya bukan kepalang. Seorang tosu pat kuapai yang menjadi lawannya ialah hoki cincu. Tosu ini memegang sebatang tongkat hitam berbentuk ular. Tosu yang maju keranjang dan cabul ini tadi sudah menyerang bilan karena dia tidak dapat melewatkan gadis secantik ini dari pandang matanya. Maksudnya tentu saja agar dia puas dapat mempermainkan gadis ini. Akan tetapi, kalau pada mulanya dia maju dengan tangan kanan saja sambil tertawa-tawa dan tersenyum-senyum, sekarang dia terkejut dan memainkan tongkatnya untuk melindungi tubuhnya. Tak disangkanya bahwa gadis muda itu lihai bukan main, memiliki serangan pukulan-pukulan yang sangat aneh. Tosu ini harus berloncatan ke sana-sini. Rambutnya yang putih riap-riapan itu berkibar-kibar. Tongkat hitamnya menyambar-nyambar, akan tetapi tetap saja dia kewalahan dan terdesak oleh gerakan bilan yang tidak dikenalnya. Sumat yang bun diserang oleh Tosu berjenggot panjang yang bersenjata tongkat naga hitam dan merupakan pemimpin para Tosu. Pendekar ini mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu siang kiam, sepasang pedang, dan memainkan siang mo kiam sut, ilmu pedang sepasang iblis, dan dengan ilmu pedang yang hebat ini barulah dia dapat mengimbangi serangan lawan. Tetapi harus diakui bahwa untuk mendesak dia pun tidak mampu karena kakek berjenggot panjang itu memang lihai bukan main. Di samping itu, Sumat yang bun juga harus melindungi muridnya. Hong Beng juga memainkan pedangnya melawan Tian Kek Seng Jin, tokoh sakti dari Pek Lian Kau yang juga bersenjata tongkat naga hitam. Kakek ini bersama Oke Chin Chu pernah menipunya dan mengadunya dengan bilang ketika kedua kakek itu terluka dan menyembunyikan keadaan mereka yang sebenarnya. Dalam perkelahian ini Hong Beng terdesak oleh tongkat naga hitam. Akan tetapi, karena kadang-kadang suhunya datang membantu, dia dapat pula bertahan dan perkelahian ini menjadi perkelahian keroyokan antara guru dan murid itu melawan dua orang Tosu. Sim Hong sendiri melayani dua orang Tosu Pek Lian Kau yang tingkat kepandainya sama dengan yang lain. Sim Hong sudah mencabut sulinya. Melihat senjata ini, para Tosu itu terkejut. Pendekar suling naga seru salah seorang di antara dua Tosu yang mengeroyoknya sambil memutar pedangnya dengan cepat. Temannya yang juga berpedang, menghujankan serangannya kepada Sim Hong. Tapi dengan tenangnya Sim Hong memutar sulinya. Terdengar suara suling melengking-lengking dibarengi sinar berkelebatan dan dua orang itu segera terdesak hebat. Bukan main kuatnya gerakan pedang suling itu. Kedua orang Tosu itu sampai terhuyung ke belakang dan mereka mengeluarkan seruan kaget. Belum pernah mereka bertemu lawan sehebat ini dan jika mereka tadinya hanya mendengar saja nama besar pendekar suling naga yang dianggap berlebihan, maka baru sekarang mereka menyaksikan bahkan mengalami sendiri kehebatan senjata aneh itu. Bilang juga mengamuk hebat dan lawannya sudah dua kali terkena pukulannya. Karena pukulan itu memergunakan jurus dari ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, maka tenaganya membuat lawan itu terpelanting, sedangkan pukulan kedua yang memakai ilmu silat bantok Chiang Hoat membuat pundak lawannya yang terpukul terasa bagaikan terbakar, terasa gatal-gatal dan nyeri bukan main. Itulah pukulan beracun yang amat ampuh. Oke Chin Chu menjadi gentar. Dia pun cepat melompat jauh ke belakang, hampir berbareng dengan dua orang tosu yang mengeroyok Sin Ho yang juga sudah berlompatan ke belakang. Keduanya terluka sedikit pada bahu mereka terkena sambaran angin pedang suling itu. Melihat ini, gentarlah hati lima orang tosu itu dan mereka berteriak mengerahkan anak buah mereka, sedangkan dari jauh datang pula rombongan orang Mongol yang akan membantu. Moi-moi, mari kita pergi saja. Sin Ho berseru dengan nyaring dan kepada sumet Chiang Bundia menjura sambil berkata, Loh Chiang Pual, maafkan kami. Semua ini hanya merupakan salah paham belaka dan dia pun bersama bilang cepat meloncat jauh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu, melewati tembok besar menuju ke selatan. Melihat ini, sumet Chiang Bundia juga mengajak muridnya untuk segera pergi saja, melewati tembok besar pula dan menuju ke selatan, tak ingin menghadapi pengeroyokan banyak orang itu. Biarpun mereka berempat telah bekerjasama menghadapi orang-orang pek lian kau dan pat kua kau, namun di dalam hatinya, Hang Beng masih belum merasa puas. Dia belum yakin akan kebersihan Belan dan Sin Ho, sedangkan sumet Chiang Bundia yang kagum bukan main akan kelihayan pendekar suling naga. Air, tenangkanlah hatimu, Enci Hoi. Kami sudah pernah merasakan betapa bingung dan susahnya kehilangan seorang anak. Akan tetapi berduka saja tidak ada gunanya, bahkan kedukaan itu akan mengeruhkan pikiran, melemahkan semangat sehingga kita tak dapat bertindak bijaksana dan tepat. Tenangkan hatimu, dan kita bicarakan urusan ini dengan teliti, Demikian Sumaceng Leong, pendekar sakti keturunan keluarga Pulau Es itu menghibur Sumahui yang datang bersama suaminya, Kau Chin Leong, dan sambil menangis bercerita akan malapetaka yang menimpa keluarganya dengan lenyapnya kau Hang Li diculik orang. Benar sekali apa yang dikatakan suamiku, Enci Hoi. Kami dahulu juga merasa amat berduka dan gelisah, apalagi karena hilangnya anak kami Sumalian dibarungi dengan tuasnya ibu mertuaku dibunuh orang. Akan tetapi, orang yang benar selalu dilindungi Tian, Enci. Aku yakin bahwa keponakanku Hang Li pasti akan dapat ditemukan kembali dalam keadaan selamat dan sehat, berkata pula Kambieng, istri Sumaceng Leong sambil merangkul kakak itarnya. Sumahui menghapus air matanya dan ia memaksa diri tersenyum. Maafkan aku atas kelemahanku. Akan tetapi, kami berdua sudah mencari sampai jauh ke Tibet, akan tetapi tidak berhasil, bahkan tidak dapat menemukan jejak anak kami. Bagaimana hatiku tidak akan gelisah? Cheng Leong, kata Chin Leong yang memang akrab dengan ipar-iparnya. Kami sengaja datang ke sini mengunjungimu, bukan hanya sekedar menghibur diri, akan tetapi juga kami membutuhkan pendapatmu dan bantuanmu agar anak kami itu dapat segera kami temukan kembali. Cheng Leong mengangguk-angguk. Dia dan istrinya adalah suami istri yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia sendiri adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es sedangkan istrinya adalah murid pewaris ilmu suling emas. Kini Sumalian, putri mereka, dibawa oleh Bu Beng Lokai, yang masih terhitung pamannya sendiri karena Bu Beng Lokai yang dulu bernama Dabun Beng adalah mantu dari kakeknya, Sumahon. Sumalian dibawa Bu Beng Lokai untuk digembleng. Kini mereka berdua hidup di rumah mereka yang nampak sunyi, maka kunjungan Sumahwi dan suaminya itu mengembirakan, dan Cheng Leong menganggap sudah menjadi tugasnya untuk bantu memikirkan kehilangan keponakannya, Kau Hang Li itu. Mereka lalu bercakap-cakap. Suami istri yang kehilangan putrinya itu menceritakan dengan sejelasnya asal mula terjadinya penculikan terhadap putri mereka. Gambaran tentang penculik itu telah kami dapatkan dengan jelas, bahkan teman-teman Hong Li menceritakan dengan jelas si penculik mengaku bernama Ang Ilama, bertubuh tinggi kurus, pandai silat dan pandai sihir. Akan tetapi ketika kami berhadapan dengan Ang Ilama, ternyata bukan dia penculiknya. Jelas bahwa penculik itu memergunakan nama Ang Ilama. Akan tetapi siapa dia? Dan kemana kami harus mencarinya? Kau Chin Leong menutup penuturannya sambil menarik napas panjang. Cheng Leong juga menghela napas. Hem, penculik itu selain liai, pandai ilmu silat dan sihir, juga cerdik sekali. Dia menyamar sebagai Ang Ilama untuk mengelabdo wimu dan melenyapkan jejaknya. Untuk itu, kita harus menggunakan akal, kau Cihu, kakak ipar kau. Akal bagaimana? Adikku tanya sumahwi dengan penuh harapan dan gairah. Timbul kembali semangatnya mendengar percakapan itu. Cihu harus dapat mengumpulkan orang-orang Kang Ong terkemuka dengan alasan tertentu yang masuk akal. Cihu mengirim undangan agar mereka itu dapat datang dan lebih baik lagi jika mengirim undangan secara terbuka. Siapa saja yang merasa dirinya orang Kang Ong, orang-orang di dunia persilatan, dipersilakan datang. Nah, kalau sudah banyak orang Kang Ong berkumpul, Cihu dapat mengumumkan tentang lenyapnya Hang Lee diculik orang. Dengan demikian, tentu peristiwa itu akan tersebar luas dan kalau di antara mereka ada yang mengetahui tentang siapa penculik Hang Lee dan di mana anak kita itu sekarang, tentu tidak akan memberitahu kepada Cihu. Kalaupun tidak, tentu mereka akan membuka mata lebih lebar. Dengan demikian, harapan untuk menemukan kembali Hang Lee lebih besar. Ahaha, bagus sekali usul itu. Chin Leong berseru dan wajahnya berseri, matanya berkilat membayangkan kegirangan. Tidak sampai dua bulan lagi adalah hari kelahiranku yang kelima puluh. Hal ini tentu merupakan alasan yang baik sekali dan tak dicari-cari untuk mengumpulkan orang-orang Kang Ong. Tepat sekali, Cihu. Kita membuat undangan dan juga undangan terbuka yang ditujukan kepada seluruh orang Kang Ong. Aku akan membantu penyebaran surat undangan itu ke seluruh dunia Kang Ong, Cihu. Gembira hati Chin Leong dan istrinya. Mereka segera kembali ke Pao Teng dan membuat persiapan. Testa ulang tahun itu tentu makan banyak biaya, apalagi kalau yang datang berkunjung nanti banyak sekali orang. Tetapi mereka berdua siap untuk menghabiskan semua harta simpanan mereka untuk keperluan itu, karena apa artinya semua harta itu kalau anak mereka tidak dapat ditemukan kembali? Setelah kehilangan Hong Li, barulah suami istri ini merasa betapa pentingnya anak itu bagi mereka, dan betapa hal-hal lainnya tidak ada artinya lagi. Hidup merupakan gabungan dari segala macam hal yang multi kompleks. Kebutuhan hidup bermacam-macam yang bergabung menjadi satu. Ada kebutuhan harta, sandang, pangan, kesehatan, kerukunan keluarga, dan seterusnya. Tidak mungkin mementingkan yang satu saja dan meremahkan yang lain. Karena kekurangan satu saja di antaranya, hidup akan menjadi pincang. Apa artinya mempunyai segala itu kalau anaknya hilang seperti halnya suami istri itu? Sama saja susahnya kalau yang ditiadakan itu satu di antara kebutuhan-kebutuhan itu. Apa artinya semua ada, keluarga lengkap, kalau badan selalu menderita penyakit? Apa pula artinya kalau sehat, berharta, cukup segala kebutuhan, tetapi tidak kerukun dengan keluarganya? Masih banyak contoh-contoh lain lagi, namun kesemuanya itu merupakan akibat ketinjangan yang serupa. Karena suami istri di Pawoteng itu kehilangan anak mereka, tentu saja hanya hal itu saja yang terasa. Mereka mau mengorbankan milik mereka yang lain asal anak mereka dapat ditemukan kembali. Dengan cepat, undangan pun disebar dan dalam hal ini, Sumaceng Liong membantu dengan sekuat tenaga. Tentu saja tak mungkin mengundang semua orang, tetapi yang penting, demikian keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir itu berpendapat, dari delapan penjuru harus ada tokoh-tokoh yang mewakili daerah masing-masing. Juga disebar undangan terbuka, tidak untuk nama tertentu, melainkan ditujukan kepada semua orang kengho yang suka datang, dipersilakan untuk datang pula meramaikan pesta hari ulang tahun bekas panglima yang sangat terkenal itu, bukan saja terkenal sebagai bekas panglima besar, juga terkenal sebagai seorang pendekar sakti bersama istrinya yang juga pendekar keturunan keluarga Pulau Es beberapa hari sebelum pesta ulang tahun itu tiba, Sumaceng Liong dan Kambieng telah berada di rumah Chin Liong di Pauteng. Ayah Bunda Kambieng yang merupakan suami istri terkenal sekali dan pernah menggemparkan dunia perselatan dengan ilmu-ilmu dari suling emas dan merupakan tokoh ketiga sesudah keluarga Pulau Es dan keluarga Gun Pasir yang terkenal, hadir pula atas undangan putri mereka, Kambieng. Mereka itu bukan lain adalah pendekar sakti Kam Hang yang kini sudah berusia 63 tahun, sedangkan istrinya, Bu Chi Sian kini telah berusia 48 tahun. Mereka berdua ini tinggal tak begitu jauh dari kota Pauteng, di puncak Bukit Melayan, yaitu salah sebuah puncak di antara puncak-puncak pegunungan Tai Hang San. Mereka berdua ikut merasa prihatin ketika mendengar cerita tentang hilangnya Kau Hang Liang diculik orang yang masih belum diketahui jelas siapa adanya. Selain keluarga Sumaceng Liong dan keluarga Kam Hang ini, juga telah hadir di rumah itu Sumaceng Bun dan muridnya, Gu Hang Ding. Pemuda ini sudah mendengar banyak tentang suami istri pendekar dari istana Hong Sim Kaipang, yaitu Kam Hong, akan tetapi baru sekarang sempat bertemu. Hatinya merasa kagum dan dengan gerang dia memperkenalkan diri. Karena para keluarga berkumpul, suasana sudah meriah sekali dan banyak hal mereka percakapkan, dan tentu saja terutama sekali tentang hilangnya Kau Hang Liang diculik orang. Oleh karena Hang Beng merupakan murid dari Sumaceng Bun, maka dia pun diterima oleh keluarga Kau sebagai anggota keluarga sendiri. Selagi tokoh-tokoh keturunan keluarga Pulau Es, keluarga Gun Pasir beserta keluarga Suling Emas ini saling berbincang sebagai sekelompok keluarga, tiba-tiba pembantu memberitahukan bahwa di luar datang dua orang tamu laki-laki dan perempuan yang masih muda. Kau Chin Leong dan istrinya tidak menanyakan siapa dua orang tamu itu, tetapi karena mereka berada dalam suasana berpesta, sehingga mereka mengharapkan munculnya banyak tamu, segera mereka menyuruh pembantu itu untuk mempersilahkan dua orang tamu itu masuk saja ke ruangan besar di mana mereka tadi bercakap-cakap. Ketika dua orang itu masuk, semua orang memandang, ingin tahu siapakah tamu yang datang agak terlalu pagi itu. Biasanya, yang datang lebih pagi dari hari pesta yang ditentukan, hanyalah anggota keluarga sendiri yang datang dengan maksud membantu tuan rumah mempersiapkan pesta ulang tahun itu. Ketika melihat munculnya Sim Ho dan Bilan, sebagian besar dari mereka yang hadir di situ mengerutkan alisnya, terutama sekali Hang Beng dan gurunya, Sumachi Yang Bun. Mereka berdua sudah bangkit berdiri dan mengepal tinju, akan tetapi ketika teringat bahwa di situ terdapat orang-orang tingkatan lebih tua seperti Kam Hang dan istrinya, guru dan murid ini menahan diri dan duduk kembali. Juga Kau Chin Leong dan Sumahui memandang marah. Mereka sudah mendengar dari Hang Beng dan gurunya betapa Bilan yang diambil murid oleh suami istri dari Istana Gun Pasir, telah menyeleweng, membelah iblis bertina BKWI dan bahkan menentang Sumachi Yang Bun dan muridnya. Perasaan tidak senang membayang di wajah tuan rumah dan nyonya rumah. Baru satu kali Kau Chin Leong dan istrinya bertemu dengan Sim Ho dan Bilan, yaitu ketika mereka semua di bawah pimpinan Tiong Khi Iihwasyo menentang dan membasmi Sai Chulama dan kawan-kawannya. Demikian pula Sumat Cheng Leong dan istrinya, Kam Bieng yang juga membantu dalam pertempuran hebat itu. Sim Ho juga merasa girang sekali dapat bertemu dengan sekalian orang gagah itu. Kini dia dapat memandang Kam Bieng yang telah menjadi nyonya Sumat Cheng Leong dengan wajah cerah dan ternyata setelah ada pertalian cinta antara dia dan Bilan, kini tidak terjadi sesuatu di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan Kam Bieng, wanita yang pernah dikasihinya itu. Akan tetapi, yang membuat Sim Ho menjadi semakin girang dan terharu adalah ketika dia melihat Kam Hang dan Bu Chi Sian di tempat itu. Sebelum memberi hormat kepada yang lain, Sim Ho mengajak Bilan untuk menjatuhkan diri berlutut di depan suami istri ini. Suhu dan Subo telah bertahun-tahun Teo Chu tidak pernah menghadap Jiwi, harap Jiwi sudi memaafkan Teo Chu. Teo Chu harap selama ini Suhu dan Subo selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi berkah oleh Tian. Melihat muridnya, Diam Diam Kam Hang dan Bu Chi Sian merasa kasihan akan tetapi juga girang. Mereka masih merasa kasihan mengingat betapa murid yang baik ini, yang tadinya mereka jodohkan dengan putri mereka, Kam Bieng, kemudian ternyata dipolok oleh Bieng yang jatuh cinta kepada Sumat Cheng Leong. Akan tetapi dengan jiwa besar murid mereka itu dengan sukarlah mengundurkan diri dan memberi kebebasan kepada Kam Bieng untuk berjodoh dengan pria yang dipilihnya, sedangkan dia sendiri lalu merantau dan baru sekarang guru itu bertemu dengan murid yang pernah menjadi calon mantu itu. Yang membuat suami istri pendekar ini prihatin adalah karena mereka mendengar bahwa sampai sekarang murid mereka itu belum juga menikah. Hal ini bagi mereka menjadi tanda bahwa hati murid mereka itu telah terluka karena kegagalan cinta dan pernikahannya dengan Kam Bieng, dan mereka berdua turut merasa berdosa atas penderitaan pemuda itu. Simhou, selama ini engkau kemana saja kah maka tidak pernah datang menjenguk kami? Dan kami mendengar bahwa engkau mendapat julukan pendekar suling naga. Sungguh kami ikut merasa bangga dan, eh, siapakah nona ini kamhang baru memandang kepada Bilan yang berlutut di dekat Simhou? Lociampual, nama saya Ken Bilan, jawab Bilan dengan sikap hormat. Ia sudah seringkali mendengar penuturan Simhou tentang suami istri yang sakti ini, yang agaknya hanya boleh disejajarkan dengan suhu dan subonya di Istana Gulun Pasir, atau dengan para pendekar Pulau Es.